Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salve, om swastiastu nama buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, video saya kali ini tentu saya masih akan membahas terkait dengan dunia sepak bola. Ini terkait dengan Pratama Arhan. Pratama Arhan yang kita ketahui akhir-akhir ini menjadi trending di media sosial gara-gara kelakuan istrinya yang diduga melakukan perselingkuhan dengan salah satu lelaki namanya si Salim. Nah, terkait dengan itu teman-teman, kita bertanya-tanya apakah hanya karena gara-gara kasus ini Pratama Arhan ini tidak dipanggil oleh Khusintayong. Video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa peristiwa ini akan membuat bahwa Pratama Arhan ini berpotensi untuk tidak dipanggil oleh Khusintayong. Nah, kabar baiknya teman-teman, bahwa Khusintayong tetap memanggil Pratama Arhan. Dan Pratama Arhan sendiri kita ketahui di klubnya ya, itu di Suwon ya, Suwon FC Korea Selatan, dia bahkan jarang sekali mendapatkan menit bermain. Dan hal ini yang membuat Pratama Arhan ini bahkan nyaris dicoret oleh Khusintayong. Nah, sebenarnya yang menjadi bahan pertimbangan dari Khusintayong untuk memanggil Pratama Arhan ini tentunya ada beberapa pemain-pemain yang dipastikan ya, tidak bisa ikut. Salah satunya itu ada nama Jordi Amat. Jordi Amat yang pada info sebelumnya saya sampaikan bahwa Jordi Amat akan kembali bermain karena dia sudah terbebas dari akumulasi kartu kuning ya. Tapi, kabar terbaru seperti yang dijelaskan oleh Bumbinder bahwa Jordi Amat dipastikan absen karena dia mengalami cedera. Ya, tentu ini akan membuat kita sangat kehilangan. Ada Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot juga dipastikan tidak dipanggil oleh Khusintayong. Ya, nampaknya ini masih menjadi dendam kusuma dari Khusintayong karena sampai saat ini juga dia tidak memanggil Elkan Bagot ya gara-gara saat playoff Olimpiade kemarin di Perancis Elkan Bagot ini tidak sempat hadir ya padahal dia sudah dipanggil oleh Khusintayong. Nah, teman-teman, terkait dengan Pertama Arhan, memang ya dia ini jarang sekali mendapatkan kepercayaan dari Suwon FC ya. Kita ketahui sejak Pertama Arhan ini bergabung pada awal tahun ini ya pemain berusia 22 tahun itu bahkan dia baru saja satu kali bertanding. Ya, beberapa waktu lalu sudah kita ketahui bersama bahwa Pertama Arhan ini diterpa masalah pribadi. Ya, istrinya Azizah diduga berselingkuh dengan mantan pacarnya Rahil Fenya, si Salim ya. Khusintayong sendiri mengatakan bahwa memang sebelum ada masalah ini pun Khusintayong dia berpikir apakah Arhan ini harus dipilih atau tidak. Karena menurut Khusintayong di Liga Korea Selatan pun Pertama Arhan ini bahkan tidak masuk sama sekali di daftar nama. Tetapi pada akhirnya kita senang ya. Kita senang karena Khusintayong tetap memilih Pertama Arhan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Dan setelah itu, setelah Khusintayong memilih Pertama Arhan barulah muncul ya, muncul peristiwa itu. Nah, ini tentunya menjadi dilema juga ya bagi Khusintayong. Apakah tetap dimasukkan atau dicoret? Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita apa sih alasannya bagi Khusintayong kok bisa tetap memanggil Pertama Arhan? Ya, Khusintayong sendiri mengunggapkan bahwa dia tetap memanggil Pertama Arhan karena menurutnya bahwa mantan pemain PSSI Semarang itu adalah pemain yang sangat bermanfaat untuk Timnas Indonesia. Nah, teman-teman berikut mari kita bersama-sama menyimak ya pernyataan dari Bung Binder terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Tentunya bagaimana Timnas Indonesia detik-detik menjelang pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 5 September di ajang kualifikasi PL Dunia banyak sekali mengalami krisis di posisi back. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak pernyataan dari Bung Binder berikut ini. Pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti. Hal ini dikonfirmasi oleh Shintayong kepada para awak media beberapa jam yang lalu dan juga Shintayong memberikan informasi bahwa Jordi Ahmad belum pulih dari cederanya. Selain itu juga pada kesempatan yang sama Shintayong menegaskan bahwa Alton Weber tidak masuk dalam pertimbangan untuk dipanggil ke squad Timnas Indonesia padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Jasrin Hubnari juga telah dipastikan absen karena terkena belasi kartu kuning. Dan dengan situasi seperti sekarang ini apakah kita sebagai supporter Timnas Indonesia tidak perlu panik? Saya pikir tidak perlu panik juga. Karena masih ada banyak pemain lain yang bisa bermain sebagai centerback. Seperti Rizky Rido, ada juga Muhammad Ferrari, ada juga Natan Chowaw, dan tentunya sang Pangeran J.I.S. Jadi masih ada opsi bagi Shintayong untuk menurunkan pemain-pemain lainnya yang akan bisa bermain sebagai centerback. Dan jangan lupa juga, masih ada Sandy Walsh yang kita tahu bahwa Shintayong sekarang memang memilih untuk memasang Sandy Walsh di posisi fullback sebelah kanan atau juga wingback sebelah kanan. Tetapi bisa saja kan Sandy Walsh kembali dimainkan di posisi centerback karena Sandy Walsh juga bisa bermain sebagai salah satu centerback. Dan saya pikir kita perlu menghormati keputusan dari Shintayong yang memang tidak ingin memanggil Elkan Begot. Disinilah kita bisa melihat betapa tegasnya Shintayong pada saat memang dia menilai bahwa sang pemain tidak disiplin. Mungkin juga pada saat itu Shintayong memang sangat membutuhkan Elkan Begot untuk pertandingan playoff lawan gini. Ya teman-teman, sebelum Bung Binder lanjut ya, saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan disiplin yang diterapkan oleh Coach Shintayong. Ini tentunya yang atau sesuatu yang sangat positif ya. Saya tidak bisa membayangkan pada era-era sebelumnya bahwa para pemain kita sangat-sangat tidak disiplin dan itu sangat berpengaruh pada performa mereka di lapangan. Kalau kita melihat apakah Elkan Begot itu mainnya tidak bagus, mainnya sangat bagus. Tentu kita sebagai masyarakat awam pasti akan bertanya-tanya, kenapa sih Coach Shintayong tidak memanggil Elkan Begot? Padahal kita sangat membutuhkan tenaganya. Tapi ya, lagi-lagi itu ya, disiplin dan disiplin. Disiplin itu sangat penting ya. Tapi memang tidak ada respon yang baik. Sampai saat ini, jujur, saya pun belum mendapatkan informasi apa sebetulnya terjadi antara Shintayong dengan Elkan Begot. Tapi saya pikir, bagi seorang pelatih memang dia punya hak penuh untuk memanggil pemain mana yang bisa menjadi bagian dari timnya. Dan juga, seperti yang kita ketahui, Elkan Begot juga kan performanya tidak konsisten. Oke lah, dia adalah pemain dengan postur yang tinggi, dia akan sangat bermanfaat pada saat bertahan. Dia akan lebih banyak memenangkan dual-dual di udara. Dan juga pada saat akan mengambil throw-in atau lemparan ke dalam, ya kita tahu lah Elkan Begot akan bisa berbuat sesuatu. Tapi poinnya kan adalah konsistensi. Dan sebetulnya Elkan Begot ini belum konsisten permainannya. Memang sebelumnya dia menjadi pemain yang sangat menarik perhatian kita semua. Tapi sekarang kita punya banyak opsi. Nah, udah itu kita juga tahu, Calvin Verdom juga sebetulnya bisa bermain sebagai salah satu center back. Jadi banyak sekali opsinya bagi Shintayong. Dan saya pikir, dia menegaskan ini untuk menunjukkan juga kepada para pemain lainnya bahwa pada saat mereka dipanggil atau pada saat mereka bermain bagi timnas Indonesia, mereka harus disiplin bukan 100 persen. Tapi tambahkan itu 10 persen. 110 persen. Betul, betul. Karena siapapun yang menjadi bagian dari timnas Indonesia sekarang di eranya kepelatihan Shintayong harus memberikan 110 persen bagi timnas Indonesia. Harus berjuang habis-habisan di atas lapan. Setuju, setuju. Memang benar ya. Disiplin itu sangat penting. Jadi para pemain ini jangan pernah merasa bahwa saya ini anak emasnya kot Shintayong. Jangan pernah merasa demikian. Karena sesungguhnya masih ada pemain lain yang ingin membelah timnas Indonesia ya. Jadi jangan karena kita wah saya ini pemain diaspora, saya ini bermain di luar negeri. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemain-pemain lain untuk ya tetap yang namanya disiplin, disiplin, dan disiplin. Kalau dipanggil, ya datang. jangan kita memberikan seribu alasan untuk menolak pemanggilan itu. Efeknya kan kita yang rasakan sendiri. Bagaimana pada pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tidak dipanggil lagi. Sekalipun sebenarnya tenaga kita ini sangat dibutuhkan. Tetapi kot Shintayong membuktikan, menunjukkan bahwa dia sangat pegang apa yang dia omong. terkait dengan disiplin atau apapun itu ya. Oke teman-teman, ya harapannya semoga dengan kekurangan beberapa pemain ini, para pemain-pemain timnas kita yang sudah dipanggil bisa menunjukkan performa yang terbaik apalagi di posisi lini belakang ya. Yang banyak sekali pemain-pemain yang tidak hadir. Tapi kita bersyukur bahwa saat ini kita sudah memiliki Martin Paas ya. Dan kehadiran Martin Paas sendiri tentu akan menambah daya saing ya di posisi penjaga gawang. Di mana kita ketahui di posisi penjaga gawang itu ada Fernando Ari yang tampil cukup gemilang sepanjang turnamen-turnamen yang sudah mereka lalui selam ini. Baik teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga. Selamat menikmati.